Intro Kapolri mengeluarkan maklumat kepada seluruh Kapolda untuk melarang kelompok massa yang besar berdatang di Jakarta pada Pilkada 19 April mendatang. Kapolri memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas jika massa besar datang ke TPS. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan seluruh Kapolda dapat menggunakan diskresi untuk melakukan tindakan tegas kepada massa yang ingin datang ke TPS di Jakarta. Mobilisasi massa dapat mengganggu pelaksanaan kebebasan memilih dengan adanya massa yang besar baik dari kedua belah pihak pasangan calon maka dapat mempengaruhi pemilih dan berpotensi menimbulkan keributan. Untuk mengantisipasi hal tersebut Kapolri mengerahkan 35 ribu personil yang akan dibantu oleh TNI untuk mengamankan TPS minimal satu TPS, satu polisi, dan TNI. dan jangan tanggung-tanggung kalau memang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada mereka. Yang kedua, saya sudah meminta pada seluruh Kapolda yang ada di Jawa, Lampung, beberapa tempat di Sumatera untuk melarang, mengeluarkan maklumat menindak lanjutipak Kapolda Metro Jaya, mengeluarkan maklumat Kapolda-kapolda lain, mengeluarkan maklumat, melarang. Kalau identifikasi mereka inilah tujuannya berangkat ke Jakarta dalam rangka pilkada, bukan kegiatan ibadah, pilkada apapun juga politik ini, maka dari sepihak manapun juga, baik pasangan nomor dua maupun pasangan nomor tiga, saya sudah perintahkan kepada seluruh kapolda lain gunakan diskresi amankan dan periksa mereka. Mau kemana dan dalam rangka apa? Kembali kita lanjutkan dialog Mas Kur, mobilisasi masa untuk bisa mendatangi satu TPS ratusan masa, ini bisa dikategorikan intimidasi ya? Walaupun mereka datang ke sana hanya kemudian melihat saja, ini akan memberikan dampak psikologis saja untuk pemilih? Jadi kalau saya sempat memeriksa ya, aplikasi yang dibuat oleh gerakan tersebut gitu ya, itu sesungguhnya kalau kita lihat memang ada upaya yang sistemik untuk melakukan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Sangat kelihatan dan disitu juga disebut dalam undang-undang bahwa ini dalam rangka pemantauan di TPS gitu. Nah bisa saya informasikan bahwa dalam konteks menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemantauan seperti apa yang diinginkan, itu jalurnya cuma dua. Pertama adalah mendaftar sebagai lembaga pemantau. Apa yang dilakukan oleh JPPN misalnya itu daftar sejak awal, lalu memberikan informasi kepada KPU berapa yang akan diturunkan di setiap TPS dengan hak dan kewajiban tertentu. Yang kedua itu berkaitan dengan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu. Itu selama ini bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, lalu kemudian mendistribusikan pengawasnya di TPS-TPS. Jadi hanya ada dua jalur di mana orang bisa melakukan pemantauan dan pengawasan partisipatif gitu. Kenapa harus seperti itu? Itu karena kalau kita pada saat di TPS, terus kemudian kita dapat apa-apa gitu, atau melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, itu hak dan kewajibannya kelihatan gitu. Nah kalau kemudian ada sekelompok orang, apalagi dalam jumlah yang banyak, memberikan pengaruh tertentu, itulah yang sebenarnya mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kebebasan memilih. Itu sebenarnya kuncinya gitu. Kalau kemudian ada upaya intimidatif, itulah sesungguhnya yang tidak diperkenankan. Kita saja ini sebagai lembaga pemantau itu tidak boleh menyampaikan gugatan, tidak boleh menyampaikan hal-hal yang mengganggu proses. Padahal nyata-nyata kita sudah terdaftar. Nyata-nyata kita sudah terdaftar. Apalagi yang belum terdaftar. Apalagi yang tidak perlu datang, datang secara rombongan, dengan pakaian tertentu. Tentu tidak hanya sekedar soal gerakan Al-Ma'idah, tidak hanya itu, tapi untuk semua gerakan nanti yang akan datang. Itu hanya sebagai contoh saja, tetapi semua gerakan dalam jumlah yang besar, ataupun kecil, lalu kemudian berupaya untuk mengganggu jalan stabilitas pemungutan suara, itu sesungguhnya mengganggu kenyamanan. Saya percaya TNI dan juga Polri betul-betul akan bekerja keras untuk bisa mengamankan Pilkada DKI Jakarta dari intimidasi apapun gitu ya. Kalau misalnya pun terjadi, seberapa cerdaskah, seberapa dewasakah kemudian masyarakat kita ketika datang ke TPS, jika ada intimidasi, apakah mereka tetap teguh kepada pilihannya tanpa terpengaruh dari intimidasi-intimidasi itu? Ya, saya pikir kan kita menjalani Pilkada itu kan sangat panjang ya, berbulan-bulan, bahkan setahun terakhir kita menjalani Pilkada itu. Nah, dalam proses itu kan ada bulan-bulan di mana kita sangat berkampanye ya, di mana pasangan calon itu datang langsung ke rumah-rumah mereka melalui pertemuan terbatas gitu. Saya memperkirakan hampir semua daerah itu sudah didatangi oleh pasangan calon dengan menyampaikan visi-misinya, satu. Yang kedua, itu ada debat publik. Debat publik yang terakhir kemarin juga kita sudah saksikan bersama, itu semua juga ditonton oleh masyarakat Jakarta. Jadi masyarakat Jakarta ini hampir semuanya itu menonton debat publik, meskipun mungkin ada yang satu kali, ada yang dua kali. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tidak kurang-kurang. Jadi menurut saya dalam konteks memperdalam visi-misi dan program pasangan calon, masyarakat pemilik kita sudah sangat bisa membandingkan mana peningkatan ekonomi, mana pembiayaan perumahan, mana keadilan sosial, dan seterusnya mereka sudah sangat tahu. Nah, dalam konteks kemudian ketika mereka datang, itu sesungguhnya di dalam mereka sudah punya pilihan. Dan tidak terpengaruh apapun oleh situasi yang ada di sekitar. Karena pilihan mereka sudah sangat baik. Tetapi memang catatannya, kalau itu dilakukan dengan cara yang sangat kuat, baru mereka bisa terpengaruh. Nah, kalau situasinya biasa-biasa saja, lalu kondisitas terjadi, mereka bisa. Tetapi kalau di situ terjadi sesuatu yang sangat mempengaruh, dan mungkin juga intimidatif, bisa jadi dia terpengaruh. Disitulah sesungguhnya peran kepolisian dan TNI untuk memberikan rasa nyaman itu. Oke, ya. Apa namanya, fungsi dari parpol, ataupun fungsi dari tokoh-tokoh lah ya, tokoh agama misalnya, untuk kemudian bisa dikesertakan dalam hal memberikan himbawan kepada masyarakat, ataupun mungkin simpatisannya, supaya tidak melakukan langkah-langkah intimidasi, datang ke TPS beramai-ramai. Ini juga bisa dilakukan sebetulnya ya, dan ini juga mungkin bisa diminta pertanggung jawabannya juga, Pak Erpol, dan juga pemuka-pemuka pun tokoh-tokoh ini. Misalnya kemarin kita sudah mendengarkan ya, apa namanya, himbawan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, demikian juga dengan PGI dan KWI yang kumpul bersama dengan kepolisian ya. Di situ benar-benar mengingatkan kepada kita semua agar besok itu perjalanannya menjadi sangat damai. Tetapi, apa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan seterusnya, itu memang hanya sebatas memberikan himbawan kepada umatnya. Itu, itu apa namanya, hanya berporsi pada itu. Yang menurut saya yang paling penting itu justru adalah dari pasangan calon dan partai politik. Karena merekalah aktor utama dari bagaimana menciptakan besok itu damai atau tidak. Dari kedua hal ini betul-betul diharapkan, bisa mengendalikan situasi gitu ya. Pasangan calon itu, itu kalau ada gerakan-gerakan yang mobilitatif itu, itu tidak hanya mengatakan, tidak hanya diam, atau setidaknya tidak berkomentar. Karena kalau tidak berkomentar, itu menunjukkan kesetujuan, pembiaran. Tidak berkomentar bukan sikap, begitu ya. Harus ada situasi atau pernyataan yang aktif, di mana kegiatan-kegiatan itu tidak diperlukan oleh mereka. Bukan hanya mendeklarasikan pilkarya Jakarta damai, tapi artinya secara proaktif mengarahkan masanya supaya tidak melakukan langkah-langkah intimidatif. Itu yang mestinya. Jadi ada pernyataan yang sangat clear, jelas, dan tegas dari pasangan calon dan dari partai politik untuk tidak hanya menciptakan kedamaian, tetapi juga menghindari perusahaan. Dan ini bisa dilakukan di masa tenang ini ya? Bisa, menurut saya. Tidak masalahnya. Pesan-pesan yang itu disampaikan saja ke strukturnya. Karena kan pasangan calon itu kan didukung oleh partai politik. Partai politik itu mempunyai struktur sampai tidak kelurahan, mempunyai anggota, dan seterusnya. Belum tim kampanye yang terdaftar, belum tim sukses, belum tim bayangan. Yang paling bisa dilakukan, langkah yang bisa, pengaduan lah ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian aduan ini bisa ditindak cepat. Itu apa? Misalnya ketika besok berlangsung, terus ada hal intimidatif. Kalau yang pasti resmi, itu adalah di pengawas pemilu. Jadi pengawas pemilu kan strukturnya sekarang sudah sampai tingkat TPS. Di provinsi ada, di kota kabupaten ada, di kecamatan ada, kelurahan ada, dan besok itu di TPS juga ada. Dan misalnya kalau hari ini, pengawas TPS pun sebenarnya juga sudah terbentuk dan mereka sudah bekerja. Jadi yang paling dapat ditindaklanjuti langsung, kalau kemudian kita menemukan ada pelanggaran pilkada, mulai hari ini sampai besok, itu adalah ke pengawas TPS. Jadi ada satu pengawas TPS di lingkungan untuk bisa dihubungi kalau ada pelanggaran. Nah, di mana mereka? Cukup atau tidak pengawasnya dari pengamanan dan lain sebagainya menurut Anda gitu ya? Kita akan lanjutkan, menurut saya jadar, Mas Kur, kami akan segera kembali.